Perhara di Gurun Gobi Jilid 12. Bengkong HWESIR mencelak terlempar. Hwesyo ini tak tahan dan terbawa oleh angin pukulan lawan yang amat kuatnya, benar-benar kuat karena genting dan dinding ruangan tiba-tiba roboh. Namun ketika Hwesyo itu berjungkir balik dan turun dengan seruan panjang, kagum dan rasa marahnya menjadi satu maka anak-anak Gobi terlempar dan beterbangan oleh angin pukulan sesepuh hengsan itu, bagai layang-layang putus. Aduh mati aku. Bengkong Hwesyo terbelalak. Dinding dan atap yang roboh benar-benar mengejutkan semuanya. Yang tidak sempat menghindar menjadi korban dan 30 lebih murid-murid Gobi merintih. Yang lain, entah hidup atau mati, bergelimpangan tak keruan oleh adu pukulan dasyat itu. Dan ketika Bengkong Hwesyo melotot dan gusar, siang kek cinjin benar-benar luar biasa. Ia pun mengeram dan melompat maju, rasa kaget atau tersentaknya sudah hilang, terganti oleh rasa marah yang besar. Siang kek cinjin, kau tua bangka tak tahu diri. Ada apa kau mencelakai murid-murid rendahan dan pamer sinkang di sini? Jangan kau kira takut karena pin ceng akan membalasmu. Hektometer, kau mengagumkan, kakek renta ini berkedip-kedip, diam-diam kaget dan juga kagum bahwa lawannya dapat selamat. Padahal tadi terlempar dan mencelak tinggi. Kau rupanya sudah mewarisi kepandayan rahasia gurumu, Bengkong Hwesyo. Dan ini kiranya inti rahasia kitab Butek Chin Keng. Sian Chai, Pincau jadi ingin lebih tahu lagi. Kau keparat tua bangka. Aku tak akan memaafkanmu dan sekarang kau terima balasan Pin Cheng, Awas dan Bengkong Hwesyo yang berkelebat dan menyambar bagai burung besar. Tau-tau melepas pukulan dan ganti membalas tosu itu. Sian Kek mengelak namun pukulan itu tetap mengejar, berkelit tapi tetap juga diburu. Dan ketika kakek ini berseru keras dan apa boleh buat harus menangkis, ia tak mau dikata takut maka demtuman bagai gunung meletus menggelegar lagi. Dinding yang lain ambruk tapi kali ini siang lem cinjin berteriak di sana. Kakek renta satunya itu mencelak dan melepaskan diri. Dari angin pukulan yang menyambar. Bengkong menghantam kakaknya namun sisa atau gelombang pukulan itu menyambarnya juga, persis ketika tadi kakaknya itu menyambar anak-anak murid Godi dengan angin pukulannya, meskipun yang diserang dan tetap menjadi titik perhatian adalah Bengkong. Dan ketika kali ini Bengkong membalas dan angin pukulan itu juga menyerempet siang lem, kelihatannya saja menyerempet namun bahayanya tak kalah dengan dipukul langsung. Maka kakek ini menjejakan kaki dan sisa angin pukulan Bengkong menghantam dan meledak di belakangnya. Des! Siang Kek cinjin terbelalak. Ia benar-benar dibalas dan adiknya, yang berjungkir balik dan melayang turun berseru marah di sana. Siang Lem cinjin ikut-ikutan diserang. Dan ketika kakek itu melotot dan tergempur kuda-kudanya, Bengkong mengerahkan sinkangnya dan ia terhuyung mundur maka Hwasyu itu tertawa bergelap dan berkata bahwa ia tak perlu takut dengan didengkot-didengkot hengsan. Haha, lihat Bengkong bergerak dan menyerang lagi. Pin Cheng dapat membuatmu mundur, Siang Kek cinjin. Dan kalau kau tak hati-hati mungkin Pin Cheng akan mengantarmu ke akhirat. Kakek ini gusar. Ia akhirnya diterjang dan dipukul lagi. Lawan bagai gorila kelaparan karena bertubi-tubi menghantam dan mendorong. Dan ketika setiap pukulan atau hantaman selalu didahului angin dasyat, si kakek terkejut dan mengelak sana sini. Maka adiknya, Siang Lem cinjin, berteriak dan berkelebat maju. Ujung jubah menyambar. Suheng, biarkan aku maju dulu. Tak pantas bocah ini menghadapimu. Siang Kek terkejut. Ia menghindar dan menangkis sebuah pukulan lagi ketika adiknya tiba-tiba datang. Itu kebetulan dan tak usah ia membuat malu kalau sutenya ada di situ. Yang lebih muda memang harus maju lebih dulu kalau yang tua ingin tetap dihormat. Dan ketika ia terhuyung namun adiknya ikut menangkis, Siang Lem sudah melempar dan meletakkan murid keponakannya di sana. Maka kakek itu mundur dan Siang Lem cinjin beraduk pukulan dengan Bengkong Hwasyu. Des. Kakek ini tergetar. Bengkong, yang tidak bergeming dan mampu membuatnya. Terhuyung benar-benar menjadikan tokoh hengsan ini melotot. Ia tak percaya dan mencoba lagi. Tapi ketika untuk kedua kali ia terhuyung sementara lawan tak apa-apa, sama sekali tak bergerak atau berubah kuda-kudanya maka kakek ini terkejut di samping gusar bukan main. Bengkong Hwasyu sungguh luar biasa tak bergeming. Hebat kakek itu memaki, namun menyatakan kekagumannya. Murid Jileng ini luar biasa sekali, Suheng. Ia benar-benar tangguh dan singkangnya hebat. Tapi aku akan mencobanya lagi. Masa bocah seperti ini dapat mengalahkan Pinto dan siang lem cinjin yang kaget dan marah mendengar tawa Bengkong. Hwasyu itu tergelak-gelak karena lawan dibuat terhuyung dan terbelalak lebar. Akhirnya diserang dan dihantam serangan-serangan panas. Sinar putih atau uap panas muncul dari. Lengan kakek itu, kian lama kian panas hingga udara terbakar. Dan ketika tujuh malaikat Hoasan menyikir dan tak tahan oleh hawa panas itu, siang lem sudah marah dan sesepuh hengsan itu mengeluarkan kesaktiannya. Maka ia pun berkelebatan cepat dan menghilang tinggal bayang-bayang cepat yang tak dapat diikuti mata. Bengkong terkejut dan mengelak atau menangkis, kalah cepat dan tiga kali menerima tamparan panas. Tapi ketika Hwasyu, itu hanya tergetar saja dan tak apa-apa, sinkang atau tenaga saktinya melindungi maka lawan menjadi kaget namun juga marah besar. Bengkong, kau boleh balas Pintro. Hayo, jangan berkelit atau menghindar saja. Hektometer, Hwasyu ini merah mukanya, lawan terlalu cepat gerakannya. Kau tak perlu memerintah Pincheng, siang lem. Kalau nanti Pincheng membalas tentu tak perlu kau memberitahu. Hati-hati saja, Pincheng khawatir kau terjungkal. Sombong dan si kakek yang membentak dan mempercepat gerakannya akhirnya membuat lawan maju mundur karena harus menangkis atau melindungi diri dari serangan cepat. Hawap panas sudah membakar ruangan dan bukan lagi uap putih yang ada melainkan uap merah. Seluruh ruangan berpijar-pijar dan sisa anak-anak murid Gobi menjauh. Mereka dipaksa menyingkir dan Hoasan Sinji juga bergerak mundur. Mereka semakin tak tahan oleh hawa panas yang keluar dari lengan sesepuh hengsan itu. Benda kering yang ada di tengah ruangan tiba-tiba terbakar, persis dijilat api saja. Dan ketika Bengkong tampak terdesak dan tujuh malaikat Hoasan berseri-seri, Bengkong Hwasio mendapat pelajaran maka di sana. Siang Kek Chinjin yang menonton dan melebarkan matanya justru tertegun dan tak melihat bahwa adik atau sutenya itu menang angin. Bengkong memang terdesak tapi murid Jileng Hwasio itu tak roboh. Ada tanda-tanda bahwa Hwasio itu mempelajari ilmu silat saudaranya, mencari atau menemukan titik-titik lemah untuk dipakai menghantam. Dan ketika benar saja wajah Hwasio itu menunjukkan kegembiraan karena tiba-tiba berubah bercahaya, girang dan senang maka mendadak Hwasio itu mengeluarkan bentakan keras di mana tubuhnya tiba-tiba juga berkelebat dan terbang berputaran. Siang Lem Chinjin, awas Pin Cheng membalas. Hati-hati dan begitu si Hwasio berkelebat dan menyambar mengimbangi Siang Lem Chinjin maka Hwasio ini pun lenyap mengikuti kemanapun lawannya pergi. Terjadi dua. Bayangan cepat yang sambar menyambar dan baik Siang Lem Chinjin maupun Bengkong Hwasio sudah sama-sama tak dapat diikuti mati lagi. Tujuh malaikat Hoasan coba menembus tapi mereka tiba-tiba berteriak. Saudara termuda, Liok Tosu, menjerit dan tahu-tahu terputar. Tubuhnya mengikuti gerakan dua orang itu dan tanpa ampun sudah berputaran sendiri di tempat, terbawa atau tersedot oleh arus bayang-bayang dua orang itu. Dan ketika Hek Tosu dan adik-adiknya yang lain juga akan begitu namun Siang Kek Chinjin bergerak dan mementak mereka, berseru agar mati, tak usah melihat pertandingan maka tokoh hengsan itu mengibas dan enam orang Tosu ini terlempar, berdebuk di luar. Jangan diikuti, jangan coba-coba menembus. Kalian bakal merasa pusing dan terbawa arus putaran mereka. Tujuh malaikat Hoasan mengeluh. Mereka terbanting dan terlempar di luar, selama tapi bokong kesakitan di Kibas Siang Kek Chinjin tadi. Namun ketika mereka bangkit berdiri dan terhoyung menggoyang kepala, metu yang berputar dan masih terpengaruh bayang-bayang dua orang itu harus dilenyapkan maka Hek Tosu dan saudara-saudaranya merasa bergidi karena pertandingan dua orang itu seperti iblis saja. Sian Chai, Siang Kek Lo Chiampo memang benar. Terima kasih. Namun kakek itu sendiri sudah tidak menghiraukan tujuh malaikat Hoasan ini. Ia sudah melempar pula Jit Tosu kepada saudara. Saudaranya itu, tulang iganya yang patah sudah disambung namun Tosu termuda dari Hoasan Sinjit ini harus beristirahat. Tak mungkin ia bertempur lagi. Dan ketika kakek itu semakin melebarkan matanya karena bengkong maupun sutenya semakin beradu cepat, aneh dan luar biasa gerakan bengkong hoesyo mirip-mirip seperti gaya terbang sutenya. Maka Siang Kek terkejut karena meskipun sedikit namun hoesyo gobi itu telah meniru atau melakukan hal yang sama dengan ginkang atau ilmu meringankan tubuh sutenya, menjiplak. Keparat, bocah itu mencuri ilmu kita. Haha, siapa mencuri bengkong hoesyo berseru dan tertawa di tengah-tengah pertandingan. Aku hanya mengikuti gerakan sutemu, Siang Kek Chinjin. Dan kini telah ku ketahui bahwa Sin Sian Hoan Eng, Dewa, sakti menukar bayangan, dari Heng San Pai memang benar-benar cukup hebat. Haha, ilmu meringankan tubuhmu ini hampir saja membuat aku bingung. Kau tahu ilmu rahasia kami ini. Tak ada yang tak diketahui pimpinan gobi, Siang Kek Chinjin. Hang Tian Lo Te'e yang dimainkan saudaramu ini pun ku kenal. Haha dan ketika hoesyo itu membalas dan hang Tian Lo Te'e, badai dan kilat kacaukan bumi, bertemu sinar keperakan, meledak dan menggetarkan tempat itu. Maka Siang Lem Chinjin berseru kaget dan terpelanting dari pusat pertandingan. Kakek itu terlempar dan napasnya memburu setelah diikuti atau dibayangi bengkong hoesyo. Hoesyo itu mengenal ilmu pukulan dan ginkangnya dan akhirnya mampu mengantisipasi, mementalkan atau menolak balik pukulannya itu. Dan ketika bengkong berkelebatan naik turun dan ia diajak adu tenaga, yang muda tentu saja lebih kuat napasnya maka Tosu ini ngos-ngosan dan tiba-tiba lelah. Ia memang diajak adu napas dan tentu saja Seng Kakek tak kuat. Bengkong telah berhasil mengetahui rahasia lawan dan Seng Sian Hoan Eng diimbangi dengan ilmu serupa, yakni Bu Beng Sian atau Dewa Tanpa Bayangan. Dan ketika keduanya sudah naik turun dan sama-sama berterbangan kejar-mengejar, Bengkong mulai menangkis dan membalas pukulan-pukulan lawan. Maka Hang Tian Lohai atau Badai dan Kilat Kacaukan Bumi bertemu ilmu pukulan lain yang serupa dan hampir mirip, yakni Hang Tian Lohai atau Badai dan Kilat Kacaukan Samudera. Tentu saja Seng Lohai yang cincin terbelalak karena begitu pandai lawannya ini meniru-niru. Ia tak tahu bagaimana Bengkong Hwasyo mampu mencipta ilmu-ilmu yang hampir mirip. Terbelalak dan tanpa sadar ia diajak adu tenaga dan kecepatan, dibuat marah dan kemarahannya itulah yang membuat kakek ini lengah. Dan ketika setiap tangkisan atau kibasan lawannya itu mampu menahan pukulannya, bahkan mementalkan dan membuat ia semakin marah saja maka ketika pertandingan berjalan seratus jurus tahu-tahu kakek itu gemetaran tak keruan karena kemarahan dan tenaganya dikuras lawannya yang lebih muda itu. Akibatnya kakek ini ngos-ngosan dan memburulah napasnya oleh perbuatan Bengkong Hwasyo. Hwasyo ini memang hebat karena ia mampu menahan dan mengimbangi lawannya. Dan ketika seratus jurus belum juga kakek itu mampu merobohkan lawannya, Seng Lohai terkejut dan gusar maka ketika adu tenaga terakhir kalinya sintangnya sudah merosot cepat dan ia terlempar serta terbanting oleh pukulan lawan. Beres! Kakek itu terguling-guling. Bengkong, yang tertawa bergelak dan mengejar lawan tiba-tiba menyusuli lagi dengar sebuah pukulan lain. Kelima jari menyambar cepat dan terkejutlah Seng Kek Chinjin melihat bahaya mengancam saudaranya. Seketika ia maklum bahwa sutenya terperangkap, habis tenaganya diajak berkejaran dan sambar menyambar. Dan melihat betapa cerdik tapi berbahayanya Bengkong Hwasyo itu, tak boleh ia berlaku ayal maka kakek ini mencelat dan Bengkong yang menghantam sutenya ditangkis. Des! Bengkong tergetar dan terhoyung mundur. Lawan barunya, Seng Kek Chinjin, telah berdiri dan berapi-api di situ. Seng Lem melomcat bangun dan tampak malu dan marah. Ia terpaksa ditolong Su Hengnya kalau tak ingin celaka. Keparat! Dan ketika kakek itu mendelik namun Su Hengnya sudah berhadapan dengan lawan, Bengkong tertegun tapi tertawa bergelap maka Hwasyo tinggi besar itu berkelebat dan menyerang lawannya ini. Besar hati karena dapat menekan Seng Lem, kakek nomor dua. Haha, boleh maju sekalian, Seng Kek Chinjin. Tadi sudah ku bilang agar kalian berdua maju bersama. Ayolah, tandingi Bengkong Hwasyo dan lihat apakah kalian dapat mengalahkan aku, haha. Seng Kek dan Seng Lem berubah-ubah. Seumur hidup, baru kali ini mereka mendapat malu yang besar. Bengkong Hwasyo ini kalau dihitung-hitung adalah setingkat cucu murid mereka. Jadi kakek melawan cucunya. Tapi karena Hwasyo itu memang hebat dan cucu. Murid ini lain daripada yang lain, sungguh bukan orang sembelarangan maka Seng Lem maupun Seng Kek menjadi berang dan naik pitam. Seng Kek telah menolong adiknya tapi Tosu tertua ini dapat menahan diri. Ia tak mau dibawa dan dihanyutkan ke kemarahannya, seperti adiknya itu. Dan ketika Bengkong berkelebat dan tertawa menyerangnya, Hang Tian Lohai menyambar dan menderu bagai gulungan ombak samudera maka kakek itu mengelak dan kaki kirinya bergerak dari kiri ke kanan, dikelit dan Hwasyo itu pun ganti menendangnya dari kanan ke kiri. Dan ketika kakek ini mengelak dan dua-duanya mendapat angin kosong maka dua-duanya bergerak dan sudah bertanding seru. Haha tawa ini sungguh menyakitkan. Hayo maju sekalian, Seng Lem cincin. Bantu saudaramu atau nanti keteter. Tak usah sombong Seng Lem membentak, malu dan marah. Berhadapan dengan Su Hengku lain dengan Pinto, Bengkong Hwasyo. Coba kalahkan dulu Su Heng Pinta baru nanti Pinto menghajarmu. Haha, jangan-jangan terlambat. Tapi tak apa, aku akan memberi pelajaran kepada kalian berdua dan setelah itu Heng San harus tunduk kepada Gobi, plak-plak dan aduk pukulan yang pertama disusul teriakan atau seruan marah. Siang Kek Cincin membuat kakek itu terpental sementara lawan terhuyung mundur, berjungkir balik dan melepas serangan lagi dari atas dan Hoa San Sinjit menonton dengan metu, terbelalak. Mereka melihat bahwa Siang Lem, dedengkot Heng San, tokoh yang mereka andalkan ternyata kalah di tangan Bengkong Hwasyo, meskipun kekalahannya belum mutlak karena keburu diselamatkan Su Hengnya. Dan, ketika kini Siang Kek menyerang dan Hwasyo itu kembali bertanding, pertempuran tak kalah hebat dengan yang pertama maka tujuh malaikat Hoa San itu juga tak berani lekat-lekat karena tiba-tiba mereka pun pusing dan hendak terbawa putaran dua orang itu. Awas, jangan lama-lama. Alihkan pandangan kalian kalau pusing. Hoa San Sinjit mengangguk. Mereka sudah tahu akan seruan Siang Lem Chinjin ini, tadipun Siang Kek memberi tahu dan berseru kepada mereka. Dan ketika mereka mengalihkan pandang karena kepala benar saja mulai pusing, sekali diikuti tentu mereka akan terbawa dan terputaran seperti orang gila. Maka Hek Tosu dan saudara-saudaranya tak berani memandang lagi dan Kiam Ting Sianjin, sahabat mereka, juga begitu. Mengikuti pertandingan orang-orang luar biasa memang tak boleh dipaksakan. Yang tak kuat bakal terbawa dan itu sudah mereka buktikan. Tapi karena jalannya pertandingan juga tetap ingin diketahui, Hek Tosu dan saudara-saudaranya penasaran. Maka diam-diam mereka bergan dengan tangan dan menyatukan kekuatan Sinkang barulah mereka mampu bertahan, rasa pusing dapat diatasi. Kita lihat, kita menonton. Sayang kalau pertandingan demikian seru harus lewat begitu saja. Benar, Sutenya menyambut. Aku juga ingin tahu, Su Heng. Kalau sendiri-sendiri tak dapat menonton biarlah kita satukan Sinkang agar pandang mata menjadi kuat. Dan bolehkah Pinto Nimrung Kiam Ting Sianjin tiba-tiba berbisik? Pinto juga ingin mengetahui hasil pertandingan ini, Jito Heng. Sayang kalau Pinto tak mampu mengikuti pertandingan. Pinto bergebar. Ah, mari, Kiam Toheng. Rapat bersama kami dan satukan tanganmu dengan tangan kami. Kiam Ting Sianjin Girang. Ialah orang yang barangkali bakal kecewa dan menyesal berat kalau tak sampai kesampaian maksudnya. Ia pun amat ingin mengikuti jalannya pertandingan dan kelas seperti ini perlu ditonton. Kalau perlu, bayar mahal pun tak apa. Dan ketika ia sudah bergan dengan tangan dengan saudara-saudara Hoasan, bertujuh mengikuti jalannya pertandingan maka Matla, Tosu ini menjadi kuat karena aliran tujuh singkang berbareng membuat mereka awas dan tajam pandangan. Tapi begitu menonton dan berhasil mengikuti jalannya pertempuran, bayang-bayang dua orang itu dapat dilihat dan dikuti tiba-tiba saja mereka menahan nafas. Karena siang kek cincin tak mampu mendesak lawannya. Siancai, Kiam Ting membelalakan mata. Hwesio itu luar biasa sekali, Jito Heng. Ia mampu membalas dan memukul mundur siang kek lociampuwa. Benar, dan naga-naganya siang kek lociampuwa itu pun tak mampu menghadapi lawannya. Hwesio itu harus dikeroyok dan dihadapi berdua. Hanya dengan siang lem hwesio itu agaknya dapat dirobohkan. Sungguh tak dapat dipercaya. Ilmu apa yang dipergunakan hwesio itu karena ia mampu meniru atau melakukan pukulan-pukulan yang hampir mirip? Dan kedasyatannya pun tak perlu diragukan lagi. Sinkangnya menderu dan siang kek terdesak. Selaka, jago kita pucat. Ia kalah nafas. Dan lihat, ah, siang kek lociampuwa mengeluh, Jito Heng. Ia terpelanting des. Dan siang kek cincin yang benar saja berteriak atau mengeluh tertahan tiba-tiba terbanting dan terlempar bergulingan oleh aduk pukulan yang keras, dasyat menggetarkan ruangan dan tujuh tosu ini pucat menyaksikan itu. Mereka baru saja berbisik-bisik sendiri karena penonton biasanya lebih jelas mengamati pertandingan daripada yang bertanding sendiri. Siang kek memburu nafasnya dan tangkisan Beng Kong hwesio yang berkali-kali membuatnya tergetar. Ia marah dan coba menahan kemarahan namun tawa dan ejekan hwesio itu benar-benar mengganggunya. Beng Kong merendahkan ia dan hwesio itu semakin jumawa. Semakin sering menggetarkan lawan semakin sombong hwesio itu. Dan ketika siang kek tak tahan dan kemarahannya menggelegak, terpancing, maka ia pun diajak adu cepat dan adu nafas oleh hwesio ini, dibawa ke dalam pertempuran brutal dan tiga kali ia kena tempeleng. Bayangkan, orang tua ditempeleng. Dan ketika kakek itu tak tahan dan kemarahannya memuncak, ia memekik dan melancarkan tusukan lima jari yang disebut cakar naga merobek langit, satu serangan yang amat dasyat. Maka lawannya juga membuka kelima jari-jarinya dan sekali cengkeram dan remas. Kedua-duanya sudah saling menghancurkan dan lui yang sinkeng atau tenaga listrik yang dipunyai. Dede Dengkot Hengsan itu tak mempan bertemu hawa sinkeng lawan yang hebat dan luar biasa, membalik. Aih jerit atau peke kakek ini mengandung banyak arti. Lui yang sinkeng, ilmu listrik andalan hengsan ternyata bertemu ilmu lunak yang amat hebatnya dari jari-jari bengkong hwesio. Hwesio itu mengeluarkan sinkengnya yang mirip kapas atau karet, lunak namun membal begitu dihantam ilmu listrik. Dan ketika kakek ini terkejut karena ialah yang tertolak, lawan benar-benar luar biasa maka kakek itu melempar tubuh bergulingan dan bengkong yang hendak menahan dan mencengkeram lengannya dihantam sebuah tendangan kaki di mana hwesio itu terhuyung dan melepaskan cengkeramannya. Haha, Seng Hwesio tertawa, congkak. Bagaimana, Seng Kek Chinjin? Masihkah kau maju dan ingin mengalahkan pinceng? Majulah berdua, suruh adikmu membantu. Kakek ini pucat dan merah berganti-ganti. Seng Hwesio, yang pengah dan sombong tertawa di sana mengejeknya habis-habisan. Ia harus mengakui keunggulan lawannya ini dan cucu murid yang kurang ajar ini mempermalukannya di depan begitu banyak orang. Habislah nama Heng San kalau begitu. Dan ketika kakek ini melengking dan mencabut tongkatnya, yang tadi disimpan dan belum dipakai maka ia membentak bahwa ia belum kalah. Masih ada senjata di tangan. Jangan sombong, Beng Kong Hwesio. Pintun masih mempunyai senjata dan mati hidup akan pinca pertaruhkan di sini. Lihat. Haha, sudah kulihat. Tapi tenagamu gemetaran, mana mungkin menang. Lui yang sin kangmu sudah kupadamkan, siang kek cinjin. Dan jangan terlampau marah atau nanti jantungmu copot. Majulah, bersama adikmu. Atau pincaing istirahat kalau kau hanya sendirian lagi dan Beng Kong Hwesio yang tertawa dan melompat ke kursinya, duduk lagi, benar-benar membuat kakek itu kehitaman. Wajahnya serasa hangus. Tapi ketika ia memekik dan melontarkan tongkatnya itu, terbang dan menyambar ke kepala lawan maka Beng Kong mencabut toyanya dan sekali tangkis membuat tongkat terpental dan kembali lagi kepada pemiliknya. Terangguk. Siang kek cinjin merah padam. Ia benar-benar dihina dan di ej habis-habisan. Beng Kong, yang tertawa dan duduk di kursinya itu menangkis dan mengembalikan tongkatnya, ketika tongkat menyambar dan terbang menghantam. Dan ketika kakek itu menggigil sementara adiknya gemetaran, panas dan terbakar oleh kesombongan Beng Kong maka. Siang lem cinjin melengking dan maju pula mencabut tongkatnya, senjata berwarna merah terbuat dari tibok, kayu blesi. Suheng, bocah ini sungguh jumawa. Biar aku maju sekalian dan tak usah malu karena dialah yang minta dikeroyok. Benar Beng Kong Hwasyo berseru tertawa, kini melompat bangun dan meninggalkan kursinya, kursi emas. Sudah kubilang agar kalian maju berdua, siang lem cinjin. Keroyok aku dan tak perlu sungkan-sungkan. Gobi akan menunjukkan kepada semua orang bahwa ialah yang terhebat. Ayo maju dan tak usah malu-malu. Dua kakek itu marah sekali. Sikap atau kata-kata Hwasyo ini sudah tak dapat ditolerir lagi. Mereka sebagai tokoh-tokoh hengsan harus membalas, mati atau menang dalam membela. Nama baik. Dan karena harga diri atau kehormatan mereka sudah diinjak-injak, Beng Kong Hwasyo terlalu memperlakukan mereka. Maka begitu membentak begitu pula keduanya tiba-tiba mencelat maju dan tongkat di kanan-kiri. Tau-tau menyambar dan menusuk dengan dasyat, suaranya mencuit. Des-des Beng Kong Hwasyo mengelak dan terkejut juga melihat kemarahan lawan. Tongkat bergerak demikian cepatnya hingga tau-tau sudah di atas kepala. Dua kakek itu seakan terbang dan mereka benar-benar melesat melebih cepatnya panah, bahkan, barangkali melebih cepatnya peluru. Dan ketika hampir saja Hwasyo itu terlambat dan lantai di belakangnya hancur berkeping-keping, lelatu api munkrat dan berhamburan kemana-mana maka selanjutnya dua dedengkot hengsan itu sudah menyerang dan lenyap. Berkelebatan cepat. Mereka sudah saling isi-mengisi dan tiba-tiba saja dua batang tongkat bergulung naik turun bagai naga menari-nari. Tongkat putih di tangan siang kek cinjin bergabung dengan tongkat merah di tangan siang lem cinjin, saling belit dan putar dan bengkong Hwasyo tau-tau terkurung. Dan ketika Hwasyo itu terkejut dan menggerakkan lengan bajunya menangkis, mementahkan tongkat pertama tapi disambar tongkat kedua maka mendadak ia menjadi bulan-bulanan dan suara bak bik-buk segera terdengar menghantam Hwasyo itu. Air, hebat, keparat. Bengkong Hwasyo kaget dan memaki. Ia benar-benar tak menyangka bahwa begitu mengeroyok dua orang kakek itu pun mainkan silat baru yang tidak dikenal. Mereka dapat menarik dan melepas tongkatnya seperti benda. Hidup saja, terbang menyambar-nyambar dan inilah yang merepotkan bengkong Hwasyo. Dan ketika tujuh kali tongkat mengebuk dirinya dan kalau bukan bengkong tentu roboh atau paling sedikit patah tulangnya maka siang kek cinjin maupun siang lem cinjin membelalakan metu dan mempercepat serangan-serangan mereka karena Hwasyo itu mengerahkan kekebalannya menerima hajaran-hajaran tongkat. Bak bik-buk. Bengkong Hwasyo benar-benar luar biasa. Di dalam kesibukannya menangkis dan mengelak serangan-serangan berbahaya masih juga ia tahan oleh gebukan-gebukan yang kian kuat. Tubuh Hwasyo itu seperti karat dan tongkat selalu mental bertemu tubuhnya meskipun lama-lama Hwasyo ini mendesis dan berteriak kesakitan juga. Ia dihajar, persis anak kecil. Dan ketika Hwasyo itu marah tapi dua kakek itu juga mendelik dan mempergencar serangan tongkat, siang kek berseru agar adiknya selalu berada di depan maka Hwasyo itu mulai mendapat pukulan-pukulan berbahaya dari belakang. Tici Tiantung, mainkan Tici Tiantung dan arahkan dengan Hui Tung Sin Hoat. Bengkong Hwasyo kelabahkan. Tici Tiantung, tuding jari ke arah timur, tiba-tiba diserukan siang kek cincin untuk dimainkan adiknya, siang lem cincin. Kakek nomor dua itu mengangguk dan ia pun sudah bergerak dengan tongkatnya yang selalu menuding ke timur, gerakan aneh yang memancing kewaspadaan Hwasyo ini untuk serangan berbahaya. Dan ketika siang kek masih berseru agar mainkan Hui Tung Sin Hoat, silat sakti tongkat terbang, maka senjatai tangan. Siang lem cincin dilepas dan mulai beterbangan seperti benda bernyawa. Plak-plak-plak. Tiga kali bengkong Hwasyo menangkis dan mementalkan. Hui Tung Sin Hoat yang tiba-tiba dibarengi dengan tudingan ke timur membuat Hwasyo itu bingung. Sekejap diakabuakan dan menangkis ke kiri-kanan. Tapi ketika dari belakang menderu serangan lain dan itulah tongkat di tangan siang kek cinjin, yang juga dilepas dan menyambar sendiri maka belakang kepala Hwasyo ini menjadi korban dan dihantam dengan amat kerasnya. Duk! Bengkong Hwasyo terhuyung. Ia terpukul tapi hebat juga Hwasyo tinggi besar ini, tak apa-apa dan masih dapat melakukan perlawanan di. Mana siang kek maupun siang lem menjadi gemas dan kagum. Mau tak mau mereka mengakui juga kehebatan Hwasyo ini, tongkat kembali bergerak dan empat kali kembali mengenai belakang kepala lawan. Tapi ketika bengkong hanya terantuk saja dan mengebutkan jubahnya ke kiri-kanan, menangkis atau menghalau tongkat yang terbang menyambar-nyambar maka siang kek maupun siang lem memergunakan kedua tangan mereka yang bebas untuk melancarkan pukulan-pukulan Sinkang. Desak sampai roboh. Pukul dengan tewe ihang hoksan, dorong angin balikan gunung. Bengkong Hwasyo berubah. Sekarang ia menghadapi hujan serangan dari mana-mana. Kakek-kakek hengsan itu ternyata memiliki ilmu bermacam-macam, mereka memang gedengkot yang sudah mendarah daging. Ilmunya. Dan ketika ia mulai terpelanting dan jatuh bangun, kakek-kakek itu memang hebat. Maka ia pun menggereng karena sebentar kemudian ia tak dapat membalas kecuali menangkis, terdesak. Bagus, sekarang biarkan ia begitu dan coba lihat berapa lama ia mampu bertahan. Bengkong Hwasyo marah. Akhirnya apa boleh buat ia mencabut toyanya lagi dan senjata yang tadi disimpan itu segera diputar menghadapi serangan tongkat. Senjata dua kakek itu masih menyambar-nyambar dan tentu saja ia gusar. Tongkat itu beterbangan sendiri-sendiri dan masih mematuk atau menghantam dengan cepat. Sedikit ia lengah tentu kena. Dan karena sudah delapan kali ia disambar namun untung sinkang di tubuhnya melindungi, kekebalannya bekerja baik dan tongkat kembali mental maka sekarang ia menghalau senjata-senjata itu dengan toyanya dan sekali bentak toya di tangan pun lepas dan terbang sendiri, membentur atau menghantam tongkat-tongkat itu. Jadi, tiga senjata seolah hidup dan beterbangan di udara. Nah, dua dedengkot hengsan terkejut. Sekarang kita masing-masing dapat berhadapan lagi, siang kek cinjin. Kau dan aku tak perlu dibantu senjata lagi karena senjata-senjata kita sudah bertarung di udara. Siapa runtuh dialah yang kalah? Dua kakek ini terbelalak. Mereka kagum bahwa Bengkong mampu melepas toyanya dan kini terbang menyambar-nyambar pula menghadapi dua tongkat mereka. Kalau tidak memiliki sinkang atau kekuatan luar biasa tak mungkin dapat melakukan itu. Hoesho ini memang hebat. Tapi karena mereka maju berdua dan senjata mereka sudah saling. Bentrok sendiri, kerang-kerang-kerang beradunya tongkat dan toya memekakkan telinga maka siang kek maupun siang lem berseru keras mainkan pukulan-pukulan cepat. Lui yang sinkang atau ilmu listrik digabung dengan ilmu-ilmu lain yang semuanya mengendung hawa panas yang cukup membuat orang mandi keringat. Hoasan sinjik dan kiam ting siang jin sendiri menjauh karena basah kuyuk oleh keringat. Mereka yang menonton malah seperti yang bertanding. Baju lengket-lengket semua. Dan ketika tujuh orang ini merasa gerah dan tentu saja mengibas-ngibas tubuh sendiri, mengebut atau membuat gerakan mengipas maka murid-murid gobi yang juga menonton dan sudah mengurus saudara-saudara mereka yang luka atau pingsan berdecak kagum karena yang mereka lihat hanya bayang-bayang cepat seperti hantu. Baik siang kek cinjin maupun siang lem cinjin tak dapat diikuti mata. Bengkong Hwasyo sendiri juga tak dapat diikuti. Tapi ketika tak lama kemudian Hwasyo itu menggeram-geram dan Hek Tosu beserta saudara-saudaranya menunjukkan wajah gembira, Hwasyo itu terhuyung dan mulai tertolak menghadapi gabungan dua tenaga maka kiam ting siang jin juga berseri dan berkata kepada temannya, Pek Tosu. Kali ini Bengkong Hwasyo rupanya harus tahu iri. Ia kewalahan, tampaknya tak kuat. Benar, Pek Tosu menjawab, suaranya terang-terangan hingga didengar murid-murid yang lain. Siang kek lociampu dan siang lem lociampu rupanya telah dapat menekan lawannya, kiam toheng. Lihat Bengkong Hwasyo mundur-mundur. Dan agaknya tak berapa lama lagi mampu merobohkan Hwasyo sombong itu. Ah, Pinto merasa gembira. Ya, Pinto juga. Dan lihat, siang kek lociampu mendaratkan pukulan. Benar saja, Bengkong Hwasyo berteriak tertahan dihantam pukulan lawan. Dua pukulan dari muka belakang tak dapat dihadapi Hwasyo ini secara berbareng. Ia harus menangkis salah satu dan pukulan siang kek cinjin mengenai tengkutnya. Dan ketika ia terputar dan terpelanting roboh, untuk pertama kalinya Hwasyo itu bergulingan melempar tubuh maka tujuh toso tiba-tiba bersorak dan murid-murid Goh dimelotot. Selanjutnya siang kek tertawa panjang dan kakek yang geram dan penuh penasaran itu mengejar, adiknya juga mengikuti dan Bengkong Hwasyo rupanya benar-benar kewalahan. Ia meleset dengan perhitungannya semula, dua kakek itu ganti-berganti melakukan serangan dari muka belakang. Dan karena mereka juga memiliki beragam ilmu, mengganti-ganti gaya serangan namun tetap saling isi-mengisi dengan kawannya maka Bengkong Kewalahan dan Hwasyo ini benar-benar terkejut. Ia tak menyangka bahwa gabungan dua kakek itu terlalu hebat. Tongkat mereka juga masih terus beterbangan di udara dan dengan cerdik kini sering menghindar kalau bertemu Toya, kucing-kucingan dan Bengkong terbelalak karena ia dipaksa memecah konsentrasinya. Sebagian untuk dua kakek ini sementara yang lain untuk Toyanya itu. Betapapun ia harus tetap mengatur dan mengendalikan Toyanya. Dan ketika empat kali Toyanya menghantam tempat kosong, yang kelima kali malah digunting dan disambar dari kiri kanan, hal itu mengejutkan Hwasyo ini dan saat itu Siang Kek. Maupun Siang Lem juga menggunting murid Jileng Hwasyo ini maka tanpa ampun lagi Bengkong Hwasyo dihantam pukulan Siang Kek dan tangkisannya yang bertemu Siang Lem cinjin membuat kakek itu terhuyung. Namun selanjutnya ia sendiri harus melempar tubuh bergulingan dihantam tengkutnya. Hwasyo ini mengeluh dan ia pun pucat melihat kenyataan itu. Sepuluh-dua puluh jurus lagi tentu ia roboh. Dan ketika ia meloncat bangun dan mengeluarkan bentakan mengguntur, dikejar dan menangkis pukulan dua kakek itu maka Bengkong menyambar Toyanya. Namun terkesiaplah Hwasyo ini karena Toyanya tak dapat dicabut. Toya itu sudah dijepit dua batang tongkat. Haha tawa ini menggetarkannya Lisi Hwasyo. Lihat hasil kesombonganmu, bocah. Adakah kau mampu menghadapi kepandayan? Kami berdua. Kau tak dapat memperoleh Toyamu dan itu berarti maut bagaimu. Bengkong Hwasyo melotot. Apa boleh buat ia berkutat dengan senjatanya itu dan mengelaksana sini pukulan-pukulan lawan? Aneh dan ajaib dua tongkat di udara itu selalu menjepit Toyanya, kemanapun ia pergi. Dan ketika ia maklum bahwa dua kakek itu mengerahkan semua sinkangnya untuk menahan, ia bergelantungan dan melayang kian kemari dengan amat cepatnya di antara sambaran pukulan-pukulan lawan. Maka Bengkong Hwasyo menjadi bulan-bulan hantaman atau serangan dua kakek ini. Namun ketahanan atau kekuatan Hwasyo itu patut dipuji. Meskipun ia bakbik-buk menerima pukulan lawan namun belum sekali juga ia roboh. Bengkong Hwasyo mampu bangkit lagi dan dengan terhuyung-huyung melakukan perlawanan. Kembali. Mukanya pucat tak mampu mencabut Toyanya. Senjata itu tetap dijepit dua tongkat yang berterbangan di udara padahal siang kek maupun siang lem tak mencekal senjata mereka, hanya tampak tangan kiri mereka bergerak-gerak dan aneh bin ajaib. Tongkat selalu mengikuti gerakan tangan tokoh-tokoh hengsan ini. Namun ketika tongkat bergerakian cepat dan menderu di atas kepala Bengkong, menghantam atau mengempelang kepala Hwasyo itu maka Bengkong mengeluh pendek dan melotot lebar. Semua anak murid Gobi bersiap-siap karena pimpinan mereka dalam bahaya. Siang kek mengedut dan Bengkong berjengit. Tak ada yang melihat bahwa Lu yang sin kang, ilmu listrik, dilepaskan kakek itu menyengat Bengkong. Dan ketika seng Hwasyo tersentak dan bertahan, sayang diserang pula oleh siang lem cinjin yang mengikuti jejak suhengnya, menghajar dan menggigit Hwasyo itu dengan ilmu listriknya maka Bengkong tak tahan dan melepaskan Toyanya. Senjata itu tak dapat dipertahankan lagi kalau ia ingin selamat. Ia mati-matian mempertahankan Toya namun justeru digigit Lu yang sin kang. Dan karena ia kesakitan dan panas terbakar, strom yang dimasukkan dua kakek itu bergerak dari muka belakang. Maka Bengkong melakukan teriakan panjang dan sambil membanting tubuh ke bawah ia menghantam atau menggajul tulang kering kakek-kakek itu. Des-des. Siang kek maupun adiknya menjerit. Mereka orang-orang tua yang tulangnya sudah kering, dihantam tulang keringnya tentu saja semakin kering. Dan ketika Bengkong bergulingan meloncat bangun dan kakek-kakek di depan mengumpat terhuyung mundur, gerakan pada tongkat mengendur dan kesempatan itu dipergunakan Hwasyo ini untuk mengebut dan mengait Toyanya, dengan ujung lengan jubah maka Toya kembali dengan keruk yang cerdik dan kakek-kakek itu terbelalak. Setan, ia menipu kita. Hayo, kejar dan hajar lagi. Bengkong Hwasyo mandi keringat. Untuk gebrak-gebrak berikut ini ia memang benar-benar merasa berat. Dua kakek itu dapat silih berganti melakukan serangan dan yang amat berbahaya adalah Siang Kek Chinjin. Kakek itu menyerang di belakang sementara adiknya di depan. Jadi Siang Lem Chinjin rupanya bertugas mengacau dan Seng Suheng inilah yang bekerja di belakang. Lama-lama Bengkong Hwasyo dapat roboh, betapapun kebal Hwasyo itu. Dan ketika kakek-kakek itu berkelebat kembali dan taktik mereka tetap dipergunakan, Siang Lem belakang sementara Suhengnya di depan maka Bengkong dibuat bingung karena sekarang lawan-lawannya itu merubah posisi. Haha, biarkan ia melihat Pintro. Tetap mainkan TWI Hang Hwaxan dan kita berubah posisi lagi. Bengkong pucat. Sekarang dua kakek itu berubah lagi dan posisinya dibalik. Ada kesan mereka ingin mempermainkannya sebelum betul-betul merobohkan. Dan ketika Hwasyo itu melengking dan melepas Cui pepokiannya, ilmu menggempur tembok maka dua sesepuh Hwaxan terkejut namun mereka mengelak dan menghantam Hwasyo ini dari samping. Des-des. Bengkong terhuyung-huyung. Kalau begini terus-terusan tentu ia kalah, kembali. Melengking dan mengeluarkan pukulannya yang lain, Taesan Apting, gunung Taesan tindih kepala. Tapi ketika dua kakek itu tertawa dan berjungkir balik ke atas, meraih tongkat dan menggerakannya ke tengkuk Hwasyo ini maka Bengkong terjungkal dan berteriak mengaduh. Aundah! Jerit atau pekihkan itu menunjukkan keadaannya. Bengkong menggigil dan merah padam. Ia akan menemui kesialannya. Tapi ketika Hwasyo itu mulai jatuh bangun dan siang kek maupun siang lem terkekeh-kekeh, menyuruh melepaskan Toya namun Bengkong mempertahankannya sekuat tenaga, dicekal erat-erat maka terdengar suara batuk-batuk dan entah dari mana asalnya mendadak bertiup bau harum disusul kata-kata lembut, lembut namun penuh wibawa. Omi Tohut, kau salah menjalankan tesan upting, Bengkong. Pinceng tak pernah mengajarimu untuk mengeluarkan ilmu ini dengan kemarahan, begitu juga cuwi pepokian. Omi Tohut, berhenti dan biarkan kau duduk di sana, beres angin bertiup kencang, tahu-tahu tongkat dan tubuh siang kek maupun siang lem terbang ke belakang. Mereka itu terangkat oleh satu kekuatan dasyat dan Bengkong Hewasyo pun berteriak tinggi. Hewasyo itu terlempar dan jatuh terduduk di kursi emasnya, setengah terbanting. Dan ketika siang lem maupun siang kek terlempar berjungkir balik, sesosok Hewasyo tua berdiri dan melayang-layang di udara, kakinya tak menginjak tanah. Maka anak-anak murid Gobi tersentak dan seketika menjatuhkan diri berlutut. Supekong, paman kakek guru. Semua gempar. Ji Leng Hewasyo, ciang bunjin lama yang bertapa dan akhir-akhir ini tak pernah memperlihatkan diri mendadak muncul dan datang dengan caranya yang mengejutkan. Wajahnya tertutup halimun tipis namun tahilalat atau andeng-andeng besar di sudut mulutnya itu terlihat jelas, hitam ke hijau-hijauan hingga mengagetkan siang kek maupun siang lem yang berjungkir balik di sana, terlempar atau terangkat oleh tiupan angin kencang itu. Dan ketika mereka melayang turun namun menggigil memandang sosok Hwasyo ini, yang tidak menginjak lantai karena kedua kakinya melayang-layang di udara maka dua kakek itu terkejut dan tersentak membelalakan mata. Gobi Pai Chu, ketua Gobi Pai. Omi Tohut, benar, Hwasyo itu menjawab, tenang namun suaranya berat dan dalam. Pin Cheng keluar mendengar angin pukulan kalian, Jiwi Totiang. Dan Pin Cheng heran bahwa sesepuh macam kalian harus keluar dari sarang. Omi Tohut, selamat datang. Sian Chai Sian Leng tak dapat menahan diri. Kami datang karena Gobi keterlaluan, Ji Leng. Lihat perbuatan muridmu ini dan tingkahnya. Benar, Sian Kek menyambung, merasa mendapat kesempatan. Bagaimana kau mengajar muridmu, Ji Leng? Bengkong menghina dan menginjak-injak partai lain. Muridmu sombong dan amat jumawa. Kami akan melenyapkannya. Omi Tohut, Pin Cheng paling sedih kalau orang lain hendak membunuh atau melenyapkan orang lainnya lagi. Pin Cheng tak dapat mendengar ini dan maaf kalau Jiwi Totiang tak bicara tentang bunuh-membunuh. Silahkan. Menjadi tamu yang baik atau Jiwi kembali secara damai dan melenyapkan semua kemarahan. Kau mengusir kami? Pin Cheng tak mengusir, tapi kalau Totiang hendak marah-marah di sini Pin Cheng pikir tak baik. Orang setua kita tentunya harus menenteramkan pikiran dan menjauhkan diri dari segala sikap bermusuhan. Tapi Bengkong Hwasyo membunuh dan melukai murid-murid Heng San. Ia telah membuat cacat murid keponakan Kutsu Hak Chin Jin. Omi Tohut, ada akibat tentu ada sebab. Pin Cheng juga melihat enam kepala murid Gobi di pintu gerbang. Sudahlah, kita tak usah bicara tentang permusuhan dan Jiwi menjadi tamu baik-baik atau pulang sambil mendinginkan pikiran. Pin Cheng juga hendak kembali melanjutkan sama di Pin Cheng. Kau pun sombong siang lem membentak dan berkelebat menyerang Hwasyo bertahil alat ini, yang masih bergoyang-goyang dan tak menginjak tanah. Guru dan murid rupanya sama saja, keledai busuk. Kalau kami diusir biarlah kami berkenalan dulu dengan kepandayan yang terhormat. Ji Leng Hwasyo, duk kakek itu berteriak, menumbuk semacam halimun tebal ketika tiba-tiba Ji Leng mengebut dan menggerakkan lengannya. Hwasyo ini seolah menolak atau menangkis pukulan siang lem, ada kesan ketakutan karena merunduk segala. Tapi begitu lawan terpental dan kakek itu tak mampu menyentuh tubuhnya, Ji Leng masih dikelilingi uap saktinya maka lawan berjungkir balik dan tertegun di dekat Seng Su Heng, yang juga terbelalak dan terkejut melihat Hwasyo itu tak dapat dipukul. Eh, kau pamer kepandayanmu, Ji Leng? Kau mau membuat malu Pintro? Omi Tohut, Pin Cheng tak suka pamer atau membuat malu siapapun. Pin Cheng hanya menjaga diri dan sebaiknya Toti yang tak usah menyerang. Jadilah tamu baik-baik atau, Muts yang lem membentak dan menyerang lagi. Belum habis lawan bicara kakek ini pun sudah berkelebat dan maju lagi. Ia marah dan kaget oleh pukulannya tadi, yang tertahan atau menghantam uap sakti. Dan ketika ia maklum bahwa Ji Leng tentu lebih hebat lagi daripada muridnya, yang sudah luar biasa itu maka kakek ini pun melepaskan tongkatnya dan senjata yang bisa terbang sendiri itu meluncur dan menyambar Ji Leng Hwasyo. Plak-plak-plak. Semua terbelalak dan kaget. Ji Leng, yang tidak mengelak atau menangkis tiba-tiba mundur dan meniup. Sebuah tenaga mujijat meluncur dan tongkat tau-tau melenceng, menghantam atau membentur pukulan siang lem yang melakukan gerak mencengkram. Dan ketika kakek itu terperanjat karena tongkatnya bertemu serangannya, seolah menangkis atau mewakili Ji Leng Hwasyo maka kakek itu melengking dan tentu saja menyerang lagi. Namun luar biasa, Ji Leng bergerak dan berkali-kali mengeluarkan suara Omi Tohut, mundur dan mengelak sana sini namun mulut selalu meniup ke depan. Dan ketika tongkat juga bergerak naik turun dan mengikuti tiupan Hwasyo ini, menangkis atau menghadapi pukulan siang lem cincin maka. Dedengkot dari hengsan itu terbeliak dan kaget bukan main. Des-des-plak. Tongkat tak mampu dikendalikan. Siang lem yang lotot dan kaget akan ini berseru keras menyambar tongkatnya. Tapi ketika tongkat melejik dan melompat-lompat, luput dari setiap terkamannya maka kakek ini pucat dan suhengnya yang ada di sana terkejut dan membelalakan match lebar-lebar. Pakai tongkat ku kakek itu tiba-tiba berseru. Chiang bunjin gaubipai ini rupanya mau mempermainkan kau sute. Keluarkan semua kepandainmu dan robohkan dia. On Mi Tohut Seng Chiang bunjin menggeleng kepala, pongkat di tangan siang kek menyambar dan ditangkap adiknya. Menyerang dasyat. Kalau begini Pin Cheng harus menundukan kalian, siang kek cinjin. Apa boleh buat Pin Cheng harus memela diri tapi setelah itu harap kalian pulang. Pin Cheng tak akan membalas kecuali berkelit. Kalau satu jam tubuh Pin Cheng dapat disentuh biarlah Pin Cheng dianggap kalah. Seng Hwasio bergerak dan maju mundur. Siang Lem menyerang dengan cepat tapi aneh bin ajaib. Tongkat pemberian suhengnya bertemu dengan tongkat yang menyambar-nyambar dan berputar di udara itu. Tongkat ini sudah tak dapat dikendalikan karena sepenuhnya di bawah kesaktian Jileng Hwasio. Hwasio itu meniup berulang-ulang dan akibatnya tongkat ini berhadapan atau menyambar-nyambar tongkat pemberian siang kek cinjin. Dan ketika semua metu terbelalak karena tongkat itu seolah mewakili Jileng Hwasio, melindungi. Dan menangkis serangan lawan untuk tuannya maka siang lem cinjin marah bukan main karena dia dimusuhi senjatanya sendiri. Kepala Tosu itu melengking-lengking. Pergunakan senjatamu sendiri, Jileng Hwasio. Jangan menyabot atau mempergunakan senjata orang lain. Hektometer, Pincheng tak merampas senjata orang lain. Adalah kebodohan pemilik senjata kalau tak mampu menguasai senjatanya sendiri, siang lem cinjin. Pincheng hanya mengelak dan menghalau serangan-seranganmu. Benar Bengkong Hwasio tiba-tiba berseru. Kalau kau tak mampu mempergunakan senjatamu buang saja senjatamu, siang lem cinjin. Dan berlutut serta menyerah baik-baik di depan suhu. Kakek itu melotot. Ia marah bukan main karena anak murid Gobi tiba-tiba juga bersorak dan mengejeknya. Tongkatnya sendiri sudah berhadapan dengan tongkat pemberian suhengnya. Dan ketika benturan atau tubrukan selalu membuat tangannya tergetar, tongkat terpental dan serangan selalu gagal maka Jileng berseru agar dia mulai menghitung jurus-jurusnya sendiri. Maaf, sudah 20 jurus. Harap Toti yang hitung agar tidak salah. Kakek ini memekik. Ia marah tapi juga kaget bahwa lawan benar-benar lihai. Setiap serangan tak pernah dibalas karena Hwasyo itu hanya mengelak dan menghindar ke sana kemari saja. Tongkatnya itulah yang selalu menyambar-nyambar dan mementur tongkatnya sendiri, beradu dan kian lama kian kuat hingga kakek ini berteriak. Kalau dia memukul semakin keras ternyata tongkat yang beterbangan di udara itu juga menangkisnya semakin kuat. Tentu saja kakek ini pucat. Dan ketika serangan terus berlanjut sementara Siang Lem mulai menggigil, Jileng enak saja menghindar ke sana kemari. Maka hitungan sudah tiba pada jurus ke-40 di mana Bengkong berseru di luar pertandingan bahwa tinggal 60 jurus lagi, seperempat jam sudah lewat. Awas, hampir setengah jam. Kalau satu jam sudah lewat maka kau harus menyerah kalah. Tunduk kepada Suhu. Siang Lem melengking-lengking. Akhirnya ia marah mengeluarkan Lui Yang Sin Kangnya, mementur tongkat dan secepat kilat menempel atau melekat di tongkatnya itu. Dan ketika dua batang tongkat bertemu dan bersuara keras, letikan bunga api memunkrat. Di udara maka kakek yang marah dan penasaran ini menyedot tongkatnya dengan ilmu listrik. Klap. Semua tertegun. Siang Lem cinjin tak mengejar Jileng Huasyo lagi karena tiba-tiba ia ingin merampas tongkatnya dulu. Tongkat itu amat mengganggu selama dikendalikan Jileng Huasyo. Dan ketika ia berhenti dan mementur tongkatnya ini, menyedot, maka tongkat tiba-tiba tertarik dan menuju ke arah kakek itu. On Mi Tohuk Jileng Huasyo berseru dan tersenyum dari jauh. Kau ingin bersenjata ganda, cinjin? Silahkan ambil tapi Pin Cheng khawatir tongkatmu itu bakal menjadi satu. Benar saja, tongkat tiba-tiba terdorong dan menghantam Siang Lem cinjin. Kakek yang semula menarik dan berkutat dengan tongkatnya sendiri itu mendadak di sambar dan dihantam tongkat di udara, berteriak dan terkejut dan tentu saja ia terjengkang. Maklumlah, saat itu-itu ia sedang menarik. Dan ketika kakek ini berteriak keras dan melempar tubuh bergulingan, Jileng rupanya melepas kekuatannya di sana dan membiarkan tongkat dirampas, tersenyum dan tertawa maka adalah kakek ini memaki-maki karena nyaris dihantam tongkatnya sendiri. Dan begitu ia melompat bangun dan lega bahwa tongkat dapat dirampas tiba-tiba kakek ini melotot karena benar saja tongkatnya itu menyatu tak mau sendiri-sendiri. Siang Lem menarik namun tongkat melekat. Ia mencabut namun tak dapat dicabut. Dan ketika kakek itu terbelalak karena ini tentu perbuatan lawan, bukan. Penaga listriknya lagi karena sudah melepas daya sedotnya maka terdengar tawa bergelak dari Bengkong Hawesio, tawa yang menyakitkan. Haha, kau meminta tongkatmu, Siang Lem. Sekarang suhu sudah memberikannya kepadamu. Ayo, robohkan suhuku dan masih ada sisap pertandingan 57 jurus. Kalau suhu dapat kau sentuh biarlah Gobi tunduk di bawah hengsan dan aku menyerahkan kepalaku. Kakek ini marah sekali. Ia terkejut dan membelalakan matu karena dua batang tongkat sekarang tak mau dipisahkan. Tadi disedot dengan ilmu listrik tapi sekarang malah lengket. Ini keterlaluan. Dan ketika ia maklum bahwa itu tentu bekas perbuatan lawan, Jileng masih bergoyang-goyang dan menanti di sana, tak bergerak atau membalas sedikitpun. Maka ia menerjang dan dua batang tongkat yang sekarang tak dapat dilepas itu dihantamkan ke arah lawannya, dasyat bagai harimau mengamuk. Jileng, Plinto tak usah hidup lagi kalau tak mampu menyentuh tubuhmu. Biarlah Plinto mampus dan tak usah tinggal di dunia kalau tak dapat mengalahkanmu. On Mi Tohut Seng Hwasyo berseru, lembut. Pinceng tak menghendaki nyawa siapapun, siang lem cinjin. Kalau kau sudah mengakui kalah sebaiknya pergi. Keparat, Plinto tak akan pergi kalau belum mampus. Biar kau mampus atau Plinto yang mampus des-des dan tongkat yang ganas. Menghajar lantai, pecah dan berantakan akhirnya disusul oleh kelebatan kakek ini yang menyambar-nyambar. Sin Sian Hoan Eng Dikeluarkan dan Dewa Sakti tanpa bayangan itu lenyap menjadi sinar naik turun yang amat cepatnya. Kakek ini sudah tak dapat diikuti lagi namun Jileng Hwasyo pun bergerak kian cepat. Ketua Gobi ini disambar pukulan-pukulan tongkat namun setiap diserang tentu tubuhnya sudah lebih dulu terdorong. Jadi seperti kapas atau benda ringan yang tentu saja luput disambar. Dan ketika lawan terbelalak karena ketua Gobi itu melayang-layang dengan amat ringannya dihantam pukulan-pukulan bergelombang, tak dapat disentuh apalagi dipegang maka siang lem cinjin mencak-mencak melihat kegagalan serangannya ini. Tak sebuah pun mampu menyentuh lawannya. Haha di sana Bengkong Hwasyo tertawa bergelak. Lihat tingkahmu, siang lem cinjin. Seperti kambing kebakaran jenggot. Kakek ini marah bukan main. Ia telah mempercepat gerakannya namun lawan benar-benar tak dapat disentuh. Jangankan kulitnya, ujung jubahnya saja tak dapat. Dan ketika kakek ini melengking-lengking dan suhengnya di sana juga berubah pucat dan merah berganti-ganti, jileng sama sekali tak membalas dan hanya berkelit maju mundur maka 80 jurus lewat dengan cepat dan satu jam sudah hampir berlalu. Siancai, Bian Kun yang hebat. Gobi Paichu benar-benar telah mencapai tingkat mahir dan adikku harus tahu diri. Bagaimana kalau Pinchu juga main-main dan apakah yang terhormat ketua Gobi berani mempertahankan kata-katanya? Pinchu juga ingin menyentuh tubuhmu dan biarlah dianggap kalah-kalau dalam 25 jurus bersama adikku tak mampu memegang. Hektometer, toti yang ingin maju pula? Bagus, silahkan, siang kek cinjin. Pincheng akan mencoba dan mudah-mudahan Pincheng dapat bertahan. Siang kek cinjin, yang berseru dan gatal-gatal tangannya tiba-tiba mendapat sambutan jileng Hwasyu. Ketua Gobi yang terus terdorong maju mundur oleh pukulan-pukulan siang lem cinjin itu masih melayani lawannya dengan wajah berseri-seri. Halimundi mukanya tetap membungkus dan hanya beberapa orang saja yang dapat melihat jelas. Selebihnya, samar oleh kabut ini dan tujuh malaikat Hoasan sendiri tak mampu menembus. Mereka tak melihat bagaimana metu jileng Hwasyu tiba-tiba mencorong, hidup dan bersinar-sinar dan tujuh tosu Hoasan ini tahu-tahu berteriak kaget karena dari balik halimun tiba-tiba menyorot cahaya menyilaukan bagai bintang berperijar. Dan ketika siang lem maupun siang kek juga terkejut karena perbawah yang kuat memancar di situ, menembus dan menggetarkan hati mereka tiba-tiba dua dedengkot hengsan ini merasa gentar dan jerih, segan. Siang kek yang hendak maju sekonyong-konyong menunjukkan sikap ragu-ragu, mundur dan tak jadi. Tapi begitu Bengkong terbahak dan mengejeknya sebagai penakut, tawa Hwasyu itu menggetarkan ruangan maka kaget ini bergerak dan ia pun membentak karena malu. Bengkong, kau semakin pengah dengan gurumu di sini. Awas, pintu akan memotong lidahmu kalau nanti dapat merobohkan gurumu. Haha, suhu tak mungkin kalah. Suhu telah mencapai tingkat ke-9 dari ilmu saktinya Hwasyu, silat sakti penakluk dunia. Siang kek cinjin. Apapun yang kalian lakukan tak mungkin dapat merobohkannya. Tutup mulut muji leng Hwasyu tiba-tiba membentak, berseru kepada muridnya itu, yang penuh bangga. Rahasia guru tak usah diberitahukan orang lain, Bengkong. Pincheng minta kau tak perlu bersombong karena di atas langit masih ada langit. Siancai siang kek terkejut. Kau telah memiliki hokte esien kun, jileng Hwasyu? Kau telah menguasainya? Ah, pantas. Dikeroyok berdua pun tak mungkin pintu menang. Tapi biarlah, pintu ingin merasakan kepandayanmu dan kalau kalah pun tentu puas dan kakek itu yang bergerak dan menerjang ke depan akhirnya berseru kepada adiknya agar mengepung dari kanan-kiri. Siang kek bergerak dari kanan sementara adiknya dari kiri. Tapi begitu dua orang ini bergerak dan masing-masing mengerahkan sin siang Hoaneng untuk memburu jileng Hwasyu ternyata Hwasyu itu tetap terdorong ke sana-sini ditiup angin pukulan. Akibatnya tentu saja dua kakek itu penasaran dan gerakan semakin dipercepat lagi. Namun ketika tubuh lawan semakin bertambah ringan dan seolah-olah kapas atau daun kering yang melayang-layang, sekalipun juga Hwasyu itu tak pernah membalas maka siang kek merah padam dan kedudukannya sebagai sesepuh hengsan terkoyak. Gobi Pai Chu, coba kau balas kami. Pukul dan robohkanlah kami. Omi Tohut, Seng Hwasyu berseru, menggeleng. Pinceng tak dapat melakukan itu, Totiang. Pinceng tak mau melukai perasaan orang lain. Lebih baik dipukul daripada memukul. Tapi kami punya harga diri. Kami tentu akan kecewa kepadamu kalau sebuah pukulan pun tak pernah kau berikan kepada kami. Omi Tohut, Pinceng dapat mengerti perasaan Totiang. Baiklah, setelah 25 jurus Pinceng akan membalas, Totiang. Tapi itu pun bukan untuk membunuh. Pinceng mengajak kalian mengadu Sinkang dan setelah itu Jui, kalian berdua, harap mundur Jileng tahu perasaan orang, tahu bahwa orang-orang seperti siang kek maupun siang lem ini amatlah pekat terhadap hinaan. Mereka bakal sakit hati dan terhina seumur hidup kalau sebuah pukulan pun tak akan diterima. Bayangkan, masa didengkot seperti mereka harus menyerah kalah oleh lawan yang hanya mengelak dan menghindar ke sana kemari saja. Ditaruh di mana muka mereka nanti. Maka menyadari bahwa dua kakek itu meminta. Dihargai, muka mereka tak boleh hancur maka Hwasyo sakti dari Gobi ini naik turun di hantam pukulan lawan. Sepuluh jurus lewat dengan cepat dan bengkong Hwasyo berseri-seri di sana, mengejek dan berseru kepada dua kakek itu agar mempercepat gerakan mereka. Dua kakek itu terbakar. Tapi ketika Jileng membentak agar muridnya tak usah bercuap-cuap, Siang Kek maupun Siang Lem merasa tertolong maka sepuluh jurus lewat lagi dengan cepat dan Hwasyo itu berkata bahwa pertandingan sudah hampir berakhir. Kalian boleh keluarkan seluruh Sinkang kalian. Pada hitungan terakhir Bin Cheng akan mengeluarkan Hwasyo Sinkun. Dua kakek itu tegang. Lawan ternyata akan membalas dan diam-diam mereka kagum dan hormat. Lain Jileng Hwasyo lain pula bengkong. Seng guru ternyata lebih lembut dan jauh lebih baik daripada Seng murid. Tak ada kesombongan atau rasa tak kabur pada tokoh Gobi ini, padahal jelas kepandainya begitu tinggi dan mereka diam-diam bergidik. Kalau bengkong seperti ini tentu dunia bakal celaka. Dan ketika hitungan terus berlanjut dan tepat pada jurus ke-25 Seng Leng maupun Seng Kek tak mampu menyentuh Hwasyo itu, ini benar-benar luar biasa maka Jileng berseru agar dua kakek itu waspada. Awas, Bin Cheng akan membalas, Jiwi Totiang. Dan kalian boleh pakai Lui Yang Seng Keng ataupun Seng Kang Seng Kang, tenaga sakti, lain. Seng Kek maupun Seng Leng berubah. Mereka benar-benar tak mampu merobohkan lawan mereka itu karena setiap pukulan tentu mendorong mundur tubuh si ketua Gobi, selalu begitu setiap angin pukulan menyambar. Dan karena tak mungkin melepas pukulan. Tanpa angin Seng Kang, lawan benar-benar berat akhirnya dua kakek ini mengeluh ketika pada jurus ke-25 Jileng Hwasyo menginjak lantai dan langsung mengebutkan kedua lengan jubahnya menghantam mereka. Cinjin, awas! Dua kakek itu tersentak. Jantung mereka serasa anjlok begitu melihat kaki Jileng Hwasyo turun di tanah. Tadi Hwasyo itu melayang-layang dan tak sedetik pun juat turun di lantai. Kini, berseru kepada mereka sekonyong-konyong telapak kaki Hwasyo itu anjlok dan turun di lantai, suaranya bergetar dan tujuh malaikat Hoasan terpelanting dan berteriak. Mereka terjerembak, apalagi anak-anak murid Gobi sendiri. Dan ketika semua orang berteriak karena menapaknya Hwasyo itu seperti jatuhnya seekor gajah, Ho Tei Sin Kun bekerja dan inilah ilmu sakti dari tokoh Gobi. Itu maka siang kek maupun siang lem merasa disambar kebutan ujung jubah yang amat dasyatnya. Airih! Pekik atau teriakan panjang ini membuat Hoasan Sinjit dan lain-lainnya semakin runyam lagi. Mereka baru saja terpelanting oleh gedrukan telapak kaki Jileng Hwasyo, kini ditambah lagi oleh bentakan atau suara kaget dua kakek hengsan itu. Dan ketika mereka terlempar dan anak-anak murid Gobi terbang berhamburan, kejadian ini memang luar biasa maka dentuman atau gelegar beradunya pukulan disusul oleh keluhan atau jerit tertahan siang kek cinjin maupun siang lem cinjin. Beres! Dua kakek itu terlempar dan terbanting di luar ruangan. Mereka terguling-guling dan meloncat bangun namun roboh lagi hok teh esin kun telah mereka rasakan dan hebatnya ternyata bukan olah-olah. Mereka tak kuat. Dan ketika baru setelah empat kali bergulingan mereka dapat meloncat bangun, terhuyung, maka siang kek cinjin maupun siang lem cinjin melihat lawan mereka melayang-layang lagi dan berjalan seperti dewa, tidak menapak atau menyentuh lantai. Maaf, Pin Cheng pikir cukup, siang kek cinjin. Kalau ada kesalahan Pin Cheng sukalah kalian memaafkannya. Pin Cheng harus kembali dan tentunya Jiwi akan menyelesaikan persoalan ini sampai di sini saja. Dua kakek itu terbelalak. Ji Leng Hwesio, seng ketua Gobi yang sakti, melambaikan tangan dan lenyap menghilang. Hwesio itu memberi senyum kepada mereka dan dua dedengkot heng sanpai ini pucat mukanya. Mereka telah kalah, hanya dalam satu jurus saja. Dan ketika dua kakek itu mendelong dan wajah mereka berubah-ubah, sebentar merah sebentar pucat maka mereka membalik dan tiba-tiba meninggalkan Gobi, tak menoleh lagi pada tujuh malaikat Hoasan ataupun yang lain-lain. Ji Leng Hwesio, kau hebat. Agaknya dua puluh tahun lagi kami berlatih ilmu tetap saja kepandayan kami tak nempil denganmu. Baik, kami mau menyelesaikan persoalan ini tapi jangan muridmu mengganggu heng san lagi. Benar, siang lem juga berseru. Atau kami bertanding sampai mati, Ji Leng Hwesio. Mayat. Kami boleh diinjak-injak tapi nama perguruan jangan. Terkejutlah tujuh malaikat Hoasan dan Kiam Ting Sianjin. Mereka itu adalah orang-orang yang mengiringi dedengkot heng san ketika tiba-tiba saja dua kakek itu pulang dengan enak. Mereka ditinggalkan meskipun mereka juga tahu bahwa dua kakek itu malu besar. Mereka telah dipecundangi dedengkot Gobi yang amat sakti. Dan ketika mereka juga bergerak dan hektosu berseru biayarlah urusan selesai sampai di situ saja, diri sendiri jelas tak mungkin mengalahkan Gobi. Maka delapan orang ini berkelebat lenyap dan anak-anak murid Gobi masih merasa nanar dan pusing oleh kejadian itu. Tak tahu bagaimana tadi dua dedengkot heng san pai dihajar atau dikalahkan Chiang Bunjin mereka. Hebat, seperti mimpi. Apa yang dilakukan Chiang Bunjin tadi dan bagaimana dua kakek siluman itu roboh.